Intro Sempat mau mengakhiri hidup Teddy tersadar karena ini Teddy suami Lina Zubaida mengaku sempat terpikir untuk mengakhiri hidup setelah banyak mendapatkan tekanan pascal meninggalnya sang istri niat itu diurungkan saat Teddy mengetahui masih ada seorang bayi yang menjadi tanggung jawabnya pengakuan mengejutkan disampaikan Teddy kepada awak media yang menghubunginya pada Rabu 8 Januari 2020 saya sendiri kalau gak banyak doa udah mengakhiri hidup saya juga ungkapnya menurut Teddy tekanan kepadanya semakin datang bertubi-tubi mulai dari tuduhan melakukan KDRT sampai dituding memiliki ilmu sesat dengan beragam tekanan tersebut Teddy juga harus menghadapi sejumlah pemberitaan yang dianggapnya banyak menyudutkannya iya saya merasa disudutkan dengan semua ini katanya beruntung lanjut Teddy dia masih mendapatkan dukungan dari beberapa teman yang selalu mengingatkannya tentang buah hatinya yang masih berusia 3 bulan banyak yang ngingetin kamu punya tanggung jawab kamu punya Lina Junior itu yang buat saya kuat dan tegar ucap dia Teddy merasa beban hidupnya semakin berat karena kini dia harus berjuang membesarkan anaknya yang baru lahir dan harus ditinggal ibunya pria yang ingin mengurus anaknya sendiri itu menyatakan kesedihan akan kepergian Lina tak hanya dirasakan oleh Sule dan keluarganya sebagai seorang suami Teddy juga merasa sedih dengan meninggalnya sang istri terlebih lagi Lina baru saja memberikan seorang bayi hasil buah cinta dari pernikahan mereka sekarang bunda Lina gak ada ya saya merasa kehilangan katanya itulah guys pengakuan si Teddy yang hampir mau melakukan untuk mengakhiri hidupnya bagaimana mood kalian? jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax